Oke model antrian berikutnya adalah MMS Artinya kalau tadi satu ini bisa lebih dari satu Bisa dua, tiga, empat, dan seterusnya MMS ini adalah sebuah sistem multi channel single phase Yang mempunyai antrian tunggal dengan melebihi beberapa kasus pelayanan Jadi ada orang datang, kemudian dia bisa memilih antara yang ini atau yang ini, yang mana yang kosong Jadi sebenarnya menjadi lebih, pelayanannya bisa menjadi lebih banyak orang yang dilayani Karena servernya lebih dari satu Mirip dengan model satu, ada dua atau lebih individu yang dapat dilayani pada waktu bersamaan Oleh fasilitas pelayanan yang berlainan Bahwa kedatangannya masih inputnya posong, lambda juga Dan mempunyai distribusi, dan waktu pelayanan itu satu per mu Tapi kalau jumlah yang dilayani tetap saja mu, seperti model MM1 tadi Jadi distribusi pelayanan sama, tanpa memperhatikan pelayanan mana dari sejumlah S pelayanan yang melakukan pelayanan untuk unit Jadi tidak ada pemilihan ya, mau dilayani A, mau dilayani B, mau dilayani C, tetap sama Tingkat pelayanan rata-rata untuk seluruh sistem Dan tingkat rata di mana unit yang sudah dilayani meninggalkan sistem ini, kalau kita hitung Berapa tingkat pelayanan rata-rata per pelayanan yang sibuk Kemudian tingkat pelayanan keseluruhan Oke, nanti kita pelajari lagi Nah ini adalah modelnya Kita harus tahu dulu, ada rumus P0 Namanya probabilitas bahwa semua seluruhan itu menganggur Atau tidak ada yang dilayani Kalau PW Berapa probabilitas semua seluruhan secara simultan sibuk Ini rumusnya PW Atau PN Ya bisa juga Kalau N nya lebih besar dibandingkan S Dibandingkan jumlah server Maka ini, maka gunakan rumus yang ini Tapi kalau jumlah N nya ada di antara 0 dan jumlah server Maka gunakan rumus yang ini Nah disini ada Rho disini ya Kadang kita gunakan Rho Nah Rho itu rumusnya adalah Lambda per S dikalikan dengan Mu Oke, nanti kita lihat contohnya Ini LQ rumusnya sedikit berbeda ya Dengan MM1 LS juga berbeda WQ berbeda WS berbeda Contoh ini kasusnya seperti ini Sebuah gedung pertunjukan Terdapat dua loket penjualan tiket Penuntian yang datang membeli tiket Mengikuti distribusi poasong Dengan rata-rata 30 orang per jam Artinya apa nih? Orang datang distribusi 30 per jam Berarti lambdanya sama dengan 30 Waktu yang diperlukan melayani seorang pembeli Perdistribusi eksponensial Dengan rata-rata 90 detik Artinya mu-nya berapa? 90 detik Mu-nya 3600 detik Dibagi 90 detik per orang Akhirnya berarti 40 orang per jam Jumlah loketnya berapa? Berarti N-nya sama dengan 2 Atau S-nya sama dengan 2 Kadang kita sebut N Kadang kita sebut S Jadi bisa kita sesuaikan nanti Oke Nanti dulu Jadi tadi pertanyaannya sudah jelas ya Probabilitas ada 5 orang di dalam depan loket Espektasi panjang antrian Dan selanjutnya Nah kita akan coba hitung Probabilitas ada 5 orang di dalam loket Berarti ini P5 Karena S-nya 2 Servernya 2 Yang ditanya adalah N-nya 5 Oke sebentar maaf Agar tidak membingungkan Jumlah server kita terus sebut saja S Bisa kita sebut S Jadi ada probabilitas 5 orang Pembeli di depan loket Berarti N-nya Karena N-nya lebih daripada S Berarti kan 5 Lebih daripada 2 Maka kita gunakan rumus yang ini Rumusnya Lambda per Mu pangkat N Per S Faktorial Kali S In Min S S pangkat N Min S Dikali P0 Nah masa ada P0 Berarti kita harus hitung dulu P0-nya berapa Nah P0 rumusnya adalah seperti ini Nah nanti ada kita Gimana cara kita hitung P0 Kita lihat prosesnya ya P0 gini rumusnya Lambda-nya 30 Mu-nya 40 S-nya 2 Berarti kita langsung masukkan angkanya Sama dengan 1 Per S-nya berapa tadi 2 ya 2 kurang 1 1 N sama dengan 0 Kali Lambda-nya 30 Per 40 Dikalikan dengan N Per N faktorial Ditambah 30 Per 40 Dikalikan S S-nya berapa S-nya 2 ya Per 2 faktorial Kali 1 Per 1 Min 30 Per 2 Dikalikan dengan 40 Gitu ya Ini kan 30 Ini 2 Ini 40 Oke kita masukkan Jadi seperti ini Oke tanda ini artinya Dia akan melakukan Proses iterasi Hitungan mulai dari N sama dengan 0 Sampai N sama dengan 2 kurang 1 1 ya Dari N sama dengan 0 Sampai dengan 1 Oke kita mulai jalankan Yang pertama berarti N-nya 0 30 kali 40 Pangkat 0 Per 0 Faktorial Ditambah N-nya bergerak Jadi 1 30 Per 40 Pangkat 1 Per 1 Faktorial Selesai iterasinya Baru dijumlahkan Kawanan angka ini Jadinya seperti ini ya Pangkat 0 Per 0 Yang ini Berubah menjadi Seperti ini Yang ini tetap Kita tulis ulang saja Oke ini Jadi berapa Ini jadinya Semua dipangkatkan 0 Hasilnya adalah 1 0 faktorial Juga 1 Berarti ini jadi 1 Ditambah Ini 1 faktorial 1 Ditambah 30 per 40 Seperti ini kan ya Yang ini juga Tetap ditulis ulang saja Disini Oke Nah maka Hasilnya berapa Hasilnya ada 0,45 45 Oke Nah Berarti Berapa hasilnya 0,45 45 Oke kita masukkan Kedalam sini Jadinya berapa 30 per 40 Pangkat N nya berapa Kan ditanya 5 ya Pangkat 5 Per Ini S nya 2 2 faktorial Dikalikan dengan 2 Pangkat 5 Kurang 2 Nah gitu kan ya Dikalip 0,45 Seperti ini jadinya Hasilnya adalah 0,00674 Selanjutnya Ekspektasi Panjang antrian Termasuk yang sedang dilayani Panjang berarti L Termasuk sedang dilayani Berarti yang diantrian Maupun yang di dalam Yang dilayani Berarti kita sebut Ls Apa rumus Ls? Adalah Lambda Dikali WQ Ditambah 1 per Mu Sama dengan LQ Per Lambda Per Mu Nah kita ternyata Harus tahu dulu LQ nya berapa Atau WQ nya berapa Jadi kita lihat LQ mana Oh yang C ternyata Panjang antrian Tidak termasuk yang sedang dilayani Berarti yang ada di antrian saja Berarti ini artinya adalah Panjang antrian Atau kita sebut sebagai LQ Rumusnya seperti ini ya P0 dikali Lambda Per Mu Pangkat S Dan seterusnya Rho nya berapa Nah ini Rho itu rumusnya apa Kita ingat ya Rho itu adalah 30 Rho itu Rho itu rumusnya Ini rumusnya ini ya Lambda Per S Kali Mu Jadi 30 Per 2 Kali 40 Atau 30 Per 80 Kembali lagi Oke Angka seperti ini Jadinya Dari mana ini angkanya P0 Artinya berapa 0,455 Kali 30 Per 40 Pangkat 2 S nya 2 kan Per 2 faktorial Dikali 1 Minus Rho Pangkat Rho nya berapa Tadi 30 Per 80 ya 1 Kurang 30 Per 80 Jadinya seperti ini Hasilnya adalah 0,122715 Orang Oke angkanya kecil ya Ternyata Berarti yang dilayani Termasuk sedikit Maksudnya yang antri Termasuk sedikit Oke kita masukkan Kedalam sini Jadinya LQ Rumusnya ini berarti 0,12715 Ditambah 30 Per 40 Hasilnya ada 0,8872715 Orang Oke kemudian Espektasi waktu menunggu Dalam sistem Waktu menunggu Berarti Dalam sistem Berarti WS Termasuk waktu pelayanan Apa rumus WS Adalah LS per Lambda Mana LS LS ini ya 0,8712 Per Lambda nya 30 Sama dengan 0,291 Jam Kenapa jam? Karena satuannya memang Jam Harus disamakan dulu Nanti bisa dikonfirmasi Kemudian WQ nya berapa? Oke ini Espektasi waktu menunggu Dalam antrian Menunggu dalam antrian Waktu WQ WQ Rumusnya adalah LQ per Lambda Berarti 0,122715 Per 30 LQ nya mana ini ya? Sama dengan 0,00409 Jam Oke ini berarti Termasuk antrian Yang Termasuk antrian Yang Tidak mengantri Kenapa? Karena Kedatangan 30 Yang dilayani 40 Dua orang lagi Yang ngelayani Pasti cepat banget Pelayanannya Sehingga Waktu menunggunya Tidak terlalu lama Oke ini Adalah sebuah Proses perhitung Untuk kasus MMS Yaitu Soal antrian Dengan server Yang lebih Dari satu Kita bisa lihat Ternyata Hitungannya Tidak terlalu rumit Itu hanya Menggunakan Kita tinggal Melahami Soalnya Seperti apa Dan kemudian Tahu rumusnya Yang mana Yang harus kita gunakan Kita jalankan Dan hasilnya Akan ditemukan Oke Ini adalah Beberapa Ini adalah latihannya Silahkan bisa Anda Pelajari Oke Kita bisa melihat Bahwa dengan Antrian ini Kita jadi bisa Melihat Sebuah antrian Oh ternyata memang Kita bisa hitung Kita bisa hitung Berapa lama Orang menunggu Dalam antrian Berapa hour Berapa Kira-kira jumlah Kendaraan yang mengantri Maka kita akan melihat Proses antrian Di jalan tol Dengan cara yang berbeda Kita akan melihat Kita akan lebih memahami Dibandingkan orang-orang lain Memahami Seperti biasa Itulah salah satu manfaat Dari Bab bahasan ini